Pemerintah Provinsi Jambi membahasikan kondisi vaksin COVID-19 di Jambi masih tersedia walaupun belum bisa untuk memvaksinasi 2,6 juta warga Jambi yang menjadi target sasaran. Belum banyaknya vaksin COVID-19 yang didistribusikan ke Jambi. Diakui pemerintah Provinsi Jambi lantaran serapan vaksin di beberapa daerah yang masih lambat. Pemerintah menjelaskan lambatnya serapan itu karena beberapa daerah tersebut masih santai melakukan proses vaksinasi COVID-19 bagi warga masyarakat. Akibat hal itu distribusi vaksin dari pemerintah pusat ke Jambi menjadi terhambat. Untuk mengantisipasi masih lambatnya serapan vaksin di Kabupaten Kota, pemerintah Provinsi Jambi meminta pemerintah daerah untuk serius menjalankan realisasi vaksinasi COVID-19. Pemerintah daerah juga diminta untuk mengaktifkan cabat, lurah, maupun kepala desa untuk mengajak masyarakat mengikuti program vaksinasi COVID-19 yang sudah digulirkan pemerintah. Kalau teman-teman yang bekerja di lapangan, cukup bagus hasilnya. Jambi juga termasuk pemerintah yang kemarin dengan tujuh besar nasional vaksin itu. Cuman ada memang daerah Kabupaten Kota yang santai vaksinnya. Sementara kuota vaksin itu akan dibantu ditambah oleh pusat kalau sudah habis daerah itu. Sepanjang itu dia masih lacak di aplikasi itu masih ada vaksin data sedia, dia nggak mungkin ngirim kan. Saya cek kemarin berapa daerah itu. Dia bilang habis, kita buka data, ya masih ada, seribu usia. Ini saya kira, saya berharap dengan teman-teman di Bali Kota, akan betul-betul melihat vaksin ini secara serius. Jadi tolong cek anak buahnya, aplikasinya ada aplikasinya itu, cek aplikasinya. Jangan nanti dia bilang habis, ternyata masih ada, kan. Begitu dibuka, aplikasi ada yang datang, mereka masih ada. Dari data Satgas Peragahan COVID-19 Provinsi Jambi, setidaknya sudah ada 912.652 orang warga Jambi yang mengikuti vaksinasi COVID-19. 649.713 orang itu untuk dosis pertama dan 269.639 orang yang sudah menjalankan vaksinasi hingga dosis kedua.